Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Market Review. Kali ini kita akan berbincang dengan topik yang berbeda. Kita akan mengulih kepasar surat utang korporasi. Di mana PT Pemeringkat Efek Indonesia memprediksi Pemirsa penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2020 akan turun hingga mencapai 30%. Hal tersebut disebabkan pandemi COVID-19. Ini membuat penerbitan surat utang jatuh tempo meleset. Dari proyeksi di awal tahun. PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memprediksi penerbitan surat utang korporasi sepanjang 2020 akan mengalami penurunan hingga mencapai 30%. Hal tersebut disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang membuat penerbitan surat utang jatuh tempo meleset dari proyeksi awal tahun sebesar Rp158,5 triliun. Selain itu, penerbitan surat utang korporasi ini juga didorong oleh jumlah surat utang yang jatuh tempo senilai Rp130,7 triliun. Sekaligus membuat sejumlah perusahaan di dalam negeri memiliki kecenderungan untuk melakukan refinancing. Sebelumnya hingga 30 Juni 2020, mandat penerbitan obligasi yang diterima oleh Pevindo telah mencapai Rp74,16 triliun, di mana jumlah tersebut dinominasi oleh sektor perbankan sebesar 13,48%, multifinance 11,87%, dan jalan tol 10,59%. Seperti diketahui, berdasarkan data Pevindo, realisasi penerbitan surat utang korporasi pada semester 1 2020 diantaranya IALA pada bulan Februari Rp13,2 triliun, Maret Rp6,8 triliun, April Rp1,8 triliun, Mei Rp5,1 triliun, serta Juni Rp3,02 triliun, sehingga total realisasi sepanjang 6 bulan pertama tahun ini senilai Rp30,3 triliun. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, dan sudah tersambung melalui Zoom Pemirsa bersama dengan Bapak Fikri Cepermana. Beliau adalah ekonom dari Pevindo. Pak Fikri, apa kabar? Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya berbincang bersama dengan IDX Channel. Kita akan berbincang, Pak, ya, mengenai surat utang khususnya korporasi. Tadi di awal disampaikan bahwa penerbitannya diperkirakan akan mengalami penurunan karena kondisi dari pandemi COVID-19. Sejauh mana korelasi antara pandemi dengan penerbitan surat utang korporasi ini, Pak, yang diperkirakan akan mengalami penurunan? Oke, kalau dari pandemi sendiri, kami melihat bahwa hal ini didorong oleh cash flow dari perusahaan yang juga menurun dari sebelumnya. sehingga kebutuhan untuk menerbitkan surat utang korporasi akan lebih rendah dari sebelumnya. Baik, kalau kita lihat ya, di September sudah mencapai 16.591. Nah, dibandingkan dengan Agustus 10.409. Kalau dilihat, angkanya sebenarnya masih meningkat, Pak. Ya, secara agregat sih, secara bulanan sih memang September ini agak meningkat, ya. Ada 16.6 triliun. Tapi secara keseluruhan... Oke, 16.6 triliun ya, Pak, ya? Iya. Baik. Tapi secara agregat, di tahun 2020 ini jumlahnya baru mencapai 66.12 triliun. Jauh lebih rendah dari tahun lalu yang pada bulan September sudah mencapai sekitar 100 triliun rupiah. Oke, pada bulan September itu diangka berapa, Pak, pada tahun 2019? Di 2019, 102,9 triliun. 102, di bulan September saja? Selama dari Januari sampai September. Oke, dari Januari sampai September. Kalau dari Januari sampai September 2020 itu tadi, 16 miliar lebih? 66,2 triliun. 66,2 triliun. Berarti ada pelemahan ya dibandingkan dengan tahun lalu yang... Ini sebenarnya cukup signifikan tidak menurut Anda? Kalau saya sih melihatnya hal ini sangat signifikan, terutama di awal-awal pandemi ya. Di bulan Januari bahkan tidak ada penerbitan peralatan korporasi. Yang paling rendah itu selanjutnya adalah di bulan April dan di bulan Juni. Di bulan April penerbitannya hanya sekitar 1,9 triliun. Dan di bulan Mei 5,0 triliun. Dan di bulan Juni 3,02 triliun. Selanjutnya bulan Juli, Agustus, dan September itu baru agak pick up. Apa dampaknya, khususnya untuk perusahaan jika pasar surat utang korporasi penerbitannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, Pak? Secara umum kan penerbitan surat utang korporasi ini ditujukan untuk refinancing ataupun untuk ekspansi, Mbak. Nah, kalau surat utang korporasinya lebih rendah ya kemungkinan antara dua hal itu yang akan berkurang. Kami sendiri mencatat ada surat utang jatuh tempuh di tahun ini sekitar 130 triliun. Berarti artinya ada kebutuhan refinancing yang tidak terpenuhi di tahun ini. Di satu sisi kami juga melihat bahwa adanya kebutuhan ekspansi yang sepertinya ditahan oleh surat utang korporasi di tahun ini. Sehingga ekspansi korporasi juga akan melemah di tahun ini. Baik. Kalau penerbitan berdasarkan sektor, sebenarnya lebih banyak meskipun turun begitu ya, didorong oleh sektor apa saja, Pak? Kalau di tahun ini sih paling tinggi didorong oleh sektor multifinance. Ini agak berbeda dari pada 2018 atau 2019, di mana pada tahun 2019 itu lebih banyak didorong oleh lembaga keuangan khusus. Dan di tahun 2018 didorong oleh perbankan. Tapi sepertinya hal ini agak sedikit berbeda di tahun ini. Karena memang ada beberapa ekspansi ataupun mungkin penerbit kebutuhan dana yang lebih berkurang dibanding sebelumnya. Terus sama untuk sektor-sektor finansial. Baik. Apakah perbedaan kan sebelumnya lebih banyak adalah lembaga keuangan khusus begitu ya? Ya. Nah, apakah perbedaan antara sektor multifinance yang sekarang mendominasi jauh berbeda dengan lembaga keuangan khusus? Kalau multifinance ini lebih ke, apa namanya, ke lembaga keuangan seperti, apa sih namanya? Pembiayaan, begitu ya? Pembiayaan, ya. Kita berbicara angkanya, Pak. Hah? Penerbitannya, angka penerbitannya apakah jauh berbeda dengan lembaga keuangan khusus yang justru mendominasi di tahun sebelumnya? Ya, lembaga keuangan khusus itu 2019 itu mencapai 31,3 triliun, Pak. Tapi di tahun ini baru mencapai 8,8 triliun. Artinya penyusutannya bisa sampai 2 per 3 atau 60 persen. Ini sangat-sangat jauh dibanding tahun sebelumnya. Sementara multifinance 10,8 triliun ya, lebih tinggi? Ya, multifinance tahun ini memang kelihatannya lebih tinggi. Jumlahnya 10,8 triliun. Tetapi di 2019 jumlahnya itu ada 26,4 triliun. Artinya penurunannya pun juga lebih kurang sekitar 60 persen. Bersama sih. Baik, tetap ada penurunan juga di multifinance. Begitu juga dengan lembaga keuangan. Tetapi saat ini multifinance lebih unggul dibandingkan dengan penerbitan lembaga keuangan khusus. Nanti kita lanjutkan, Pak. Kemudian yang berdasarkan rating juga seperti apa? Dan potensinya ke depan seperti apa? Dan bagi para investor juga apa yang harus dilakukan? Begitu ya. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Fikri. Oke, Mbak Fikri. Kami akan segera kembali. Pemirsa masih membahas mengenai penerbitan surat utang korporasi yang diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 ini. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, usai jeda pariwara berikutnya. Pemirsa, usai jeda pariwara berikutnya. Terima kasih.